... Beberapa anggota polisi lalu lintas yang sedang bertugas di sekitar terminal kampung Melayu Jakarta Timur berupaya membantu beberapa pria membekuk seorang bertubuh besar berambut gondrong. Empat pria berpakaian preman itu ternyata tim buru serga Polda Metro Jaya. Lihat saja apa yang terselit di pinggangnya itu. Ada pistol organik kepolisian. Mereka bersusah payah menaklukkan pria bertubuh bongsor itu. Selain tenaganya besar, dia juga bersenjata. Mereka berusaha merebut pistol airsoft gun dari tangan pria itu. Lima polisi kewalahan. Mereka sampai minta bantuan Satpam. Situasi ini lantas jadi tontonan. Bukan cuma dari masyarakat sekitar, tapi juga orang-orang yang lewat. Sehingga bikin macet lalu lintas. Yang nonton sampai ke flyover sana. Dikroyok buser, polisi lalu lintas sampai Satpam. Pria bertubuh besar itu takluk juga. Pistol airsoft gun yang digenggamnya berhasil direbut polisi. Itu yang ditas kulit coklat itu. Dengan tangan terborgo, pria itu kemudian digiring ke mobil polisi. Bukan cuma pistol airsoft gun. Di dalam mobilnya, ternyata juga ditemukan samurai. Sampai jumpa. Tetapi, tidak satupun para polisi itu mau bicara siapa pria yang mereka tangkap dan karena kasus apa. Para polisi berseragam malah tidak tahu juga. Mereka bertugas di posek jati negara. Yang mereka tahu, para polisi berpakaian reman tadi adalah reserse dari polda Metro Jaya. Mereka cuma membantu saja. Namun menurut warga sekitar, pria yang ditangkap tadi kesehariannya memang sering terlihat di sekitar terminal kampung Melayu. Biasa dipanggil gondrong. Pria itu memiliki beberapa mikrolet yang dioperasikan orang lain. Biasanya, si gondrong kesini untuk menarik duit setoran dari para sopirnya. Dia lagi gimana sih itu tuh? Awal mulanya? Awal mulanya dia lagi pada situ. Orang dia punya mikrolet. Oh gitu? Iya, jadi istilahnya menunggu setorannya kan. Tapi kalau kasusnya, kegiatan lainnya kasar. Sementara si gondrong dibawa ke polda, satu buser tetap tinggal. Dia meminta bantuan polisi berseragam memeriksa mobil si gondrong. Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.